Ini sudah masuk bab sholatnya, masuk bab sholat yaitu akwa dan af'al dari sholat kita Kita masuk pasal yang pertama, pasal yang pertama, bismillahirrahmanirrahim Para ulama berbeda pendapat tentang takbir di dalam sholat Karena sholat dimulai dengan takbir, maka kita bahas pertama adalah Perbeda pendapat para ulama tentang takbir di dalam sholat Ini ada berapa? Ada tiga pendapat Pendapat yang pertama Jadi pendapat yang pertama menyatakan bahwa Takbir di dalam sholat itu wajib untuk seluruh takbir di dalam sholat Baik takbir atul ikhrong, takbir ketika rukuk, etidal, sujud, bangkit dari sujud, sujud lagi Kemudian bangkit dari rokaat pertama Ini pendapat pertama menyatakan bahwa Maksudnya wajib gimana ya kalau tidak salah satu, tidak ada takbirnya ya Berarti sholatnya tidak salah, wajib Itu yang pertama Pendapat yang kedua Pendapat yang kedua Pendapat yang kedua menyatakan bahwa Tak satu pun di antara takbir itu yang wajib Semuanya hanya sunnah Itu pendapat yang kedua Pendapat yang ketiga Mereka mewajibkan yang wajib hanya takbir atul ikhrong alias sahabat takbir yang bertama Inilah tiga pendapat Yang ada di kalangan para ulama Yang kompeten di bidangnya Yang semuanya membahas dalil Semuanya membuka Quran dan sunnah Nah mereka punya kesimpulan yang berbeda-beda Ada pun jumur mayoritas ulama Itu ada pada pendapat yang ketiga Yaitu Itu hanya mewajibkan takbir atul ikhrong saja Takbir yang pertama Yang lainnya sunnah saja Ini petanya Petanya seperti itu Mari kita pahami Situasinya mapping di map seperti itu Ya harapannya apa Supaya kita ada saling pengertian Meskipun dari tiga pendapat tadi Nampaknya yang Mau tabar yang pertama dan ketiga Yang kedua ini dikatakan sebagai pendapat yang syat Pendapat yang Ya jerenai Ya jerenai Kenapa dikatakan Tak satu pun di antara takbir itu Yang diwajibkan Semuanya hanya sunnah Nah ini kalau dipraktekkan Ini kalau dipraktekkan emang agak Agak ya aneh Misalnya Tampir atul ikhrong tidak wajib Salat 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 Langsung Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohim Ini Kapan Mulainya Jadi tidak Bisa dibahami oleh jamaah Tetapi ini ada Pendapat ini ada Ya Sebagai khazanah Sebagai kekayaan Sebagai kekayaan Kaum muslimin Ya dihormati Walaupun ini masuk kategorinya apa Syat Atau nyerenai Baik Kenapa bisa sampai ada tiga pendapat seperti itu Karena pendapat kedua yang ganjil tadi Yang menyatakan hanya sunnah semua itu tadi Dinyatakan syat atau nyerenai Setidaknya oleh Ibn Rus Orang Ibn Ta'ala Penulis kitab ini Maka langsung Yang dibahas adalah Pendapat pertama dan ketiga Yaitu apakah Takbir itu Wajib untuk seluruh takbir Di dalam sholat itu Atau hanya Takbiratul ikram Saja Itu yang dibahas oleh beliau Penulis kitab ini Nah kenapa sampai ada yang punya pendapat Wajib semua takbir Semua wajib Yang takbiratul ikram saja Itu karena Mu'aradotu ma'nukila min kawlihi Li ma'nukila min fi'nihi Alihissalatuh wassalam Ya karena adanya mu'aradotu Bahasa pikirnya Ta'alutul adillah Jadi adanya Tanda kutip kontradiksi Ya Antar dari dahil yang ada Dalam arti ya terkesan ada kontradiksi Ya bukan kontradiksi Sesungguhnya ya Karena mustahil nabi itu Bersabda Yang kemudian kontradiksi Kita hanya butuh apa Pemahaman yang tepat Ya supaya kemudian Akhirnya Kesebelahnya tidak Mu'aradotu Tidak kontradiksi Ya itu apa Ya itu Ada dua buah hadis Satunya hadis kawli Satunya hadis fi'ni Jenisnya ya Hadis yang isinya Sabda nabi Hadis yang isinya Perbuatan nabi Al-Sulatuhu 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 Fa'amma Ma'anukila Min kawli Adabul hadis kawli Fa'adisu Abi Hurairata Al-Masy'ur Yaitu Hadis dari Sahabat Abu Hurairah Radil Anhu Yang mas'ur Apa itu Annan nabiya Al-Sulatuhu 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 Bawa Kanya nabi Muhammad Salamu Al-Sulatuhu 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 Bersabda Kepada Seseorang Yang Rasulullah Baru saja Mengajarinya Bagaimana Cara Salamu Itu Nabi Sabtakan Iza Arata Salamu Jika Kamu Mau Salamu Ba'as Bikil Wuduh Pertama Sempurnakan Wuduh Setelah Itu Abah Summa Summa Stagbil Al-Qiblata Kemudian Menghadaplah Ke arah Qiblat Summa Kabir Kemudian Bertakbirlah Summa Korot Kemudian Setelah Bacalah Maksudnya Baca Al-Fatihah Nah ini Hadis Kowli Hadis yang isinya Sabda Nabi S.A.W. Tentang Takbir Summa Kabir Kabir Kemudian Bertakbirlah Maka Dipahami Dari Hadis Ini Ya Maka Ini Menjadi Pegangan Dari Pendapat Yang Pertama Maaf Pendapat Yang Kedua Maaf Pendapat Yang Jumur Pendapat Yang Ketiga Yaitu Apa Bahwa Takbir Pertama Saja Yang Wajib Ketiga Takbir Talkula Iyafartu Fakot Kenapa Rasanya Wala Wala Kana Ma Adad Dari Kam Takbir Far Undor Lada Karoh Lahu Kam Dak Karoh Sayru Furuh Andai Kan Takbir Keseluruhan Sholat Itu Diwajibkan Pastilah Rasulullah S.A.W. Menyebutkan Wajibnya Takbir Itu Di Dalam Sabta Nabi Beliau Padahal Disini Hanya Apa Urtanya Pertama Kedua Istagbir Kiblah Menghadap Kiblah Yang ketiga Langsung Sumakabir Ini Bertakbirlah Semakro Jelas Disini Kata-kata Sumakabir Semakro Ini Berarti Kabir Disini Perintahnya Ini Jelas Maksudnya Apa Takbir Ratul Ihro Begitu Ini Alasan Dari Apa Namanya Jumur Ya Ini Adalah Sumber Perbedaan Pendapat Yang Pertama Wa Amma Ma'anukira Min Fi'lihi Adapun Salah Satu Yang Lainnya Yaitu Hadis Fi'li Hadis Yang Isinya Perbuatan Nabi Famin Ha'adis Ambi Ura'ira Maka Ini Sumbernya Juga Dari Sahabat Abu Ura'ira Ya Itu Apa An'u Kana Yusalli Fanyuk Kampiru Kulama Khufadu Marufa Nah Ini Kalau Hadis Pidinya Begini Adalah Nabi Islam Itu Biasanya Kalau Beliau Sholat Maka Beliau Bertakbir Setiap Beliau Itu Turun Misalnya Apa Misalnya Turun Menunduh Misalnya Apa Ruku Sujud Nah Itu Khufad Kalau Bangkit Misalnya Eh Tidak Kemudian Duduk Di antara Dua Sujud Kemudian Bangkit Terokaat Berikutnya Itu Namanya Rafa Jadi Inilah Yang Diabadikan Oleh Sahabat Abu Rairo Yang Dilakukan Nabi Adalah Tadbir Setiap Khufad Warofa Ini Kayak Dibakai Oleh Bahasanya Nahu Bahasa Nahu Itu Apa Khufad Dan Warofa Khufad Itu Sama Dengan Cir Macrur Dan Kemudian Marfok Warofa Nah Setelah Sahabat Abu Rairo Mengabadikan Hadis Fikli Seperti Ini Itu Setelah Itu Maka Abu Rairo Itu Menyatakan Ini Inilah Asbah Hukum Solatan Bisolati Rasulullah Sallallahu Alihi Wassalam Sungguh Ya Aku Ini Ya Solatku Ini Betul-betul Solat Yang Paling Menyerupai Dengan Solatnya Rasulullah Sallallahu Alihi Wassalam Ini Hadis Fikli Nah Jadi dua Padis ini Jawabnya Sekarang Kita sudah Tahu Petanya Dua-tahu Petanya Saya Beberapa Hari Ngelihat Di Youtube Itu Masih Banyak Ya Youtuber Ustadz Youtuber Itu Yang Meng Apa Namanya Mengungkapkan Pertanyaan Seperti itu Mau ikut Nabi Atau Mau ikut Ulama Ya Yang benar Ikut Nabi Ikut Ulama Ngapain ikut Ulama Yang benar ikut Nabi Kalau Antara Nabi Sama Ulama Itu Ada Beda Ya Mesti Ikut Nabi Inilah Pertanyaan Dan Pernyataan Yang Membagongkan Membagongkan Sekarang Contohnya Ini Pak Kalau Nabi Pengen Tahu Dalam Seperti Ini Jadi Ulama Itu Sekarang Kalau Saya Tanyakan Misalnya Jadi kan Saya Makomkan Sebagai Ulama Kalau Dari Dua Buatis Tadi Semua Takbir Takbir Seluruhnya Wajib Atau Apanya Yang Takbir Pertama Sanya Atau Semuanya Sunnah Mudanya Mudanya Dua Dua Tadi Itu Apa Yang Pertama Beliau Nabi Memerintahkan Kepada Yang Diajarinya Itu Apa Hidha Arat Tash Sholah Pas Bikir Huduh Semua Istakbir Kiblah Semua Kabir Semua Kro Hadis Pertama Kalau Kamu Tumuh Sholat Maka Sempurnakan Huduhmu Kemudian Menghadap Laka Kiblah Kemudian Bertakbirlah Kemudian Bacalah Itu Hadis Pertama Hadis Kedua Apa Anau Karni Salli Wayu Kabir Kul Lama Kho Fado Marofa Beliau Itu Kalau Sholat Itu Beliau Bertakbir Setiap Menunduk Dan Setiap Bangkit Nah Itulah Kalau Mau Ikut Nabi Itu Hadis Tambah Satu Lagi Hadis Dari Mutarif Bin Abdillah Bin As-Sakhr Adi Bin As-Sakhr Kola Selaytu Ana Wa Imran Ibnu Hussein Khalfa Aliyyi Bin Abi Talibin Radiyallahu Anhu Waka Iza Sajadah Kabbar Wa Iza Rafa Raksaw Min Rukui Kabbar Jadi Ini Hadis Ya Dikatakan Ya Bukan Hadis Hadis Kauli Tapi Mirip Hadis Kauli Hadis Fi'li Karena Begini Posisi Hadis Dari Muntar Bin Abdillah Bin As-Sakhir Dia Berkata Aku Pernah Sholat Bersama Bersama Imran Bin Hussein Jadi Mutar Bin Abdillah Pernah Bersama Imran Bin Hussein Itu Menjadi Makmum Kholifah Yang Keempat Sahabat Ali Bin Nabi Talib Anhu Jadi Dua sahabat Ini Yaitu Al-Hussein Bin Imran Dan Mutar Bin Abdillah Ini Pernah Diimami Oleh Sahabat Ali Bin Nabi Talib Bismillah Bismillah Kemudian Kedua Makmum Ini Mengabad Dikan Begini Beliau Ini Sahabat Nabi Benda Benda Talib Ini Kalau Sujud Bertaktir Mau Tidak Bertaktir Ya Maka Tadkala Sholat Sudah Selesai Dan Kami Bubaran Berpaling Maka Sahabat Imran Bin Nusan Ini Mengatakan Mengatakan Kepada Sahabat Ali Imam Apa Katakannya Al-Karoni Yada Sholata Muhammadin Sallallahu Alih Wassalam Ya Aku Dia Mengingatkanku Ya Bahwa Sholatnya Itu Adalah Seperti Sholatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wassalam Jadi Imran Mengandeng Tangannya Sampai Ini Mutarib Bin Abdillah Ini Kasarannya Itu Ya Curhat Menyampaikan Tadi Itu Yang Diimami Oleh Sahabat Ali Tadi Betul Mengingatkan Aku Kepada Sholatnya Nabi Artinya Apa Ya Begitulah Sholatnya Nabi Maka Ini Termasuk Kategori Hatis Fi'li Ya Hatis Fi'li Karena Sahabat Ali Juga Tidak Ngomong Sahabat Ali Hanya Menjadi Imam Yang Ngomong Siapa Yang Ngomong Yang Meriwayatkan Berarti Ini Hadis Fi'li Ya Hadis Fi'li Tapi Ini Melompat Satu Karena Bukan Ali Sendiri Yang Menyampaikan Misalnya Bahkan Nah Karena Adalah Rasul Karena Sajjata Kabar Tapi Adalah Ali Yang Dikabarkan Begitu Tetapi Menurut Kesimpulannya Imran Bin Hussein Sholatnya Ali Itu Seperti Sholatnya Rasulullah S.W. Termasuk Kategori Hadis Fi'li Nah Falqo Ilun Jadi Setelah Tiga Hadis Itu Jadi Ini Urusannya Bapak 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 Baik Pendapat Pertama Kedua Ketiga Semuanya Dasarnya Hadis Nabi Jangan Dikatakan Sesuai Sunnah Yang mana Satunya Tidak Sesuai Sunnah Ini Adalah Pernyataan Yang Bahasa Kasarnya Menyesatkan Pernyataan Yang Menyesatkan Karena Nanti Apa Itu Menuduh Pendapat Yang Tidak Dia Pakai Itu Tidak Ada Danielnya Sehingga Apa Sehingga Kemudian Apa Tadi Pak Suara Apa Tadi Oh HP Tak Pikir Kalau Ada Ambulan Datang Jadi Mari Kita Hindari Mari Kita Hindari Pernyataan Atau Pertanyaan Mau Ikut Nabi Mau Ikut Ulama Saya Khawatir Ini Pertanyaan Pernyataan Berupa Pertanyaan Seperti Ini Munjul Dari Seorang Ustadz Atau Ustadz Yang Khawatirnya Kurang Mendalami Apa Sikarya Ulama Yang Dimaksud Apakah Sudah Mendalami Semua Fatwa-fatwanya Itu Dasarnya Apa Gitu Ya Khususnya Yang Sering Jadi Tanda Kutip Cemohan Itu Ulama Madhab Yang Empat Itu Dianggap Ulama Ulama Ini Jauh Dari Sunnah Makanya Langsung Saja Ambil Hadis Nabi Karena Beliau Yang Menjadi Panutan Kita Kur'an Dan Sunnah Bukan Ulama Ini Adalah Pernyataan Yang Betul Menyesatkan Karena Apa Maghumnya Berarti Ulama Itu Tidak Berkibrat Padahal Quran Dan Sunnah Ini Mengerikan Padahal Ini Tadi Contohnya Sudah Berapa Sudah Dua Tahun Kita Mengkaji Semua Perpindahan Pendapat Yang Ada Di Kalang Para Ulama Itu Adalah Perpindahan Pendapat Berkaitan Dengan Dalil Yaitu Quran Dan Sunnah Jangan Sampai Kita Ini Melintir Melintir Nanti Membuat Umat Ini Malah Terjauhkan Dari Dari Yang Sesungguhnya Jangan Sampai Framing Jangan Sampai Menggiring Opini Demi Untuk Mempertahankan Pendapatnya Atau Menguatkan Pendapatnya Atau Supaya Terkesan Hanya Pendapatnya Yang Benar Maka Kemudian Dibuatlah Pencitraan Bahwa Ulama Itu Tidak Ikut Nabi Ulama Tidak Punya Dalil Ya Punya Dalil Hanya Kelompoknya Yaitu Apa Yang Langsung Quran Dan Sunnah Maka Saya Katakan Ulama Ulama Itu Khususnya Ulama Mantap Yang Empat Khususnya Adalah Imam Abu Hanifah Imam Malik Iban Anas Imam Muhammad Idris Al-Syafi'i Yaitu Imam Ahmad Din Hamba Ke Empat Empat Sampai Muncul Madhab Yang Lebih Dari Sebatas Pendapat Satu Dua Tapi Seluruh Tema Tema Agama Itu Ada Di Dalam Madhab Tersebut Bahkan Termasuk Masalah Akhidah Itu Dasarnya Bisa Buat Karya Seperti Itu Misalnya Imam Sambi'i Dengan Al-Umnya Ya Itu Karena Mereka Ini Mengkaji Dengan Sesungguh-sungguhnya Quran Dan Sunnah Bahasa Bahasa Gampangnya Apa Imam Madhab Yang Empat Itulah Telah Dan Terbaik Bagaimana Beragama Berdasarkan Quran Dan Sunnah Itu Karena Itu Jangan Sampai Apalagi Kalau Kita Kalangan Akademisi Guru Dosen Profesor Yang Berkeludan Pendidikan Maksudnya Intelektual Atau Akademisi Itu Pasti Mengenal Istilah Namanya Rujukan Referensi Daftar Pustaka Mesti Ada Bacaan Mesti Ada Ya Kalau Kita Bikin Karya Baik Deskripsi Tesis Disertasi Kemudian Tidak Ada Rujukan Hanya Ngomong Dewi Menurut Saya Begini Begitu Begini Begitu Begini Begitu Ya Maka Hampir Dipastikan Apa Yediguyu Sama Pengujinya Bahkan Bukan Hanya Pengujinya Pitek Pun Akan Guyu Yediguyu Pitek Jadi Cerita Apa Ini Ngomong Tidak Ada Dasarnya Tidak Ada Referensinya Etikanya Itu Sebelum Dia Mengeluarkan Pendapat Pribadinya Ya Kutip Dululah Pendapat Yang Sudah Ada Itu Begini 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 Oh Tentang Masalah Itu Itu Masalah Yang Masyur Disitu Ada Tiga Pendapat Ya Ada Empat Pendapat Bisa Lima Pendapat Dari Ini 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 Nah Setelah Pertimbangan Segala Sesuatunya Maka Menurut Kami Pendapat Yang Lebih Tepat Adalah Misalnya Seperti Pendapatnya Yang Pertama Atau Kedua Ketiga Keempat Atau Atau Kalau Dia Cetahid Mutlak Dia Bisa Mengatakan Menurut Saya Keempat Pendapat Itu Belum Ada Yang Tepat Saya Merumuskan Jawaban Yang Baru Adalah Begini Boleh Enggak Boleh Saja Tetapi Baru Keempat 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 Aslu Antakuna Kullu Af Aliyah Latih Atat Bayanan Li Wajibin Mahmulatun Al-Wujub Ya Pendapat Yang Pertama Yang Menyatakan Baik Itu Habis Pertama Kedua Ketiga Itu Menjurus Pada Sebuah Kesimpulan Berarti Semuanya Itu Wajib Ya Karena Apa Karena Asal Dari Perintah Itu Wajib Sampai Ada Tahili Yang Menyatakan Tidak Wajibnya Wajibnya Contohnya Gimana Didukung Dua Buah Hadis Yang Lainya Ini Ulama Yang Menyatakan Wajib Seluruh Takbir Itu Salatlah Kalian Sebagaimana Kalian Melihat Aku Ini Salat Satu Yang Kedua Ambilan Dariku Tata Cara Ibadah Hacimu Dan Umrohmu Nah Dengan Mengungkapan Mengungkapan Riro In In Las Bah Hukum Itu Salat Itu Mirip Salat Rasulullah Maka Ini Kemudian Dipakai Sebagai Talil Bahwa Ya Wajib Atau Seluruhnya Atau Sebagian Karena Memang Dua-duanya Memungkinkan Untuk Dipahami Demikian Ya Memungkinkan Mahmul Ya Itu Dimungkinkan Adanya Kesimpulan Lebih dari Satu Ya Tiga Buat Histan Itu Bisa Bermakna Setiap Takbir Itu Wajib Bisa Hanya Takbir Yang Pertama Yang Wajib Bahkan Meskipun Lemah Harus Diakui Andaikan Semuanya Dikatakan Itu Sunnah Juga Bisa Walaupun Itu Ganjil Baik Anda Purnal Menyatakan Semuanya Sunnah Itu Mungkin Ini kata Ibn Rush Mungkin Pendapat Yang kedua Itu Mengkiaskan Seluruh Bacaan Di dalam Al-Quran Dalam Salat Itu kan Sunnah Misalnya Doa Aiktita Atau Doa Ketika Sujud Ketika Rukuh Itu kan Semuanya Sunnah Maka Mungkin Kata Beliau Itu Diserupakan Semuanya Takbir Itu Ya Maka Disebut Apa Itu Lemah Pendapatnya Ada pun Yang Menguatkan Pendapat Ketiga Pendapat Jumur Yaitu Yang Wajib Yang Pertama Saya Adalah Yang Menguatkan Cubur Itu kan Ada lagi Hadis Yang Satunya Lagi Saya Pernas Salat Bersama Nabi Dan Beliau Tidak Menggenapkan Takbirnya Maksudnya Hanya Takbir Yang Pertama Yang Misalnya Mau Rukuk Yang Mau Sujud Itu Tidak Selalu Beliau Lafalkan Ucapkan Selain Umar Bin Abdil Aziz Falam Yutim Matakbir Sebagaimana Umar Bin Abdil Aziz Mencontohkan Demikian Beliau Tidak Selalu Takbir Itu Rungkap Kadang-kadang Hanya Beberapa Kali Takbir Tentu Saja Minimal Yang Takbir Ratul Ketiga pendapat Itu Mereka Pendapat Dasarnya Adalah Hadis Nabi Semuanya Tidak ada Satu pun Tidak ada Dalilnya Bahkan Dalam Bab Ini Dalilnya Sama Sama Persis Sama Dalilnya Maksudnya Sumber Pendalilannya Itu Sama Yaitu Tiga Buat Pokok Itu Dua Satu Pendukung Kemudian Yang Lainnya Setelah Memilih Pendapat Ditambah Dikuatkan Dengan Beberapa Atis Tadi Jadi Semuanya Sumbernya Adalah Sabda Nabi Atau Dari Nabi Sallallahu Jangan Sampai Kita Ini Gagal Paham Atau Apa Sengaja Gagal Paham Seolah Yang Pendapat Ini Adalah Sesuai Sunnah Yaitu Tidak Sesuai Sunnah Kalau Kita Katakan Dalam Secara Ilmiah Objektif Maka Pendapat Yang Menyatakan Yang Wajib Hanya Takdiratul Ikram Itu Adalah Sesuai Sunnah Sebagaimana Mewajibkan Sunnah Sesuai Dengan Sunnah Keduduh Sesuai Dengan Sunnah Gak Ada Yang Dibilang Satunya Sunnah Satunya Bita Tidak Tidak Itu Menyelisi Sunnah Tidak Semuanya Sumbernya Adalah Sunnah Nabi Sallallahu Sudah Dima Dima Nabi Tidak Sunnah apa namanya malah ikut bahwa takdir itu ya wajib karena hampir semuanya bertakdir ya setiap perubahan gerakan baik takdir dari takdir mungkin yang berbeda adalah takdirnya disertai gerakan tangan itu mungkin yang berbeda jadi kalau lihat ada yang takdirnya disertai hampir semuanya sama ngangkat tangan cara ngangkat tangannya yang berbeda yang kedua bangun dari bangun dari sujud apa rakaat ketiga ada yang ngangkat tangan dengan seperti bertanggung itu yang pertama mungkin perlu penjelasan tetapi yang kedua pada saat kita sujud di lawa saya lihat ada yang angkat tangan Allah seperti takdir itu ikram baru sujud ada yang langsung saja begitu pada saat bangunnya juga ada yang berbeda ya mungkin perlu berbicara baik ya baik tentang apakah angkat tangan apakah langsung ya kemudian di saat yang kapan itu yang angkat tangan kemudian kalau angkat tangan itu seberapa yang diangkat apakah jawel kuping apakah setentang dengan bau atau tidak mengangkat sama sekali misalnya maka ini bagian dari ikhtilap ikhtilap ya ikhtilap ya ikhtilap ya 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 dan itu nanti kita bahas setelah ini sekarang kita baru bahas mengenai apakah takbir itu seluruhnya itu wajib apakah hanya yang pertama belum bicara mengenai tata caranya ini baru ngomongkan status terus melafalkan takbir itu apakah seluruhnya wajib apakah hanya ketika yang pertama berarti harus bersabar untuk ini Bapa mendapatkan pemahaman yang berikutnya siap ya Alhamdulillah terus lagi ini ini bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin bertanya Ustaz ya siap apa bahaya kita kalau kita ini kita